Intro Veteran Peto pernah berbuat tak pantas kepada Sarwenda Ini jawaban tak biasa Ruben Saya hanya punya mulut satu Sarwenda Sub indo by broth3rmax Terutama karena selama ini rumah tangga mereka terlihat harmonis Namun kenyataannya pada tanggal 9 Juni 2024 Ruben resmi mengugat cerai Sarwenda di pengadilan negeri Jakarta Selatan Meski selama 10 tahun pernikahan mereka tampak bahagia dan tampak jauh dari gosip miring Perbiasaan ini mengundang tanda tanya besar Publik mempertanyakan penyebab keretakan rumah tangga mereka Terutama mengingat pasangan ini memiliki tiga anak Termasuk Veteran Peto anak angkat mereka yang sering menjadi serotan Kehidupan Veteran Peto kerap menjadi perhatian Sejak diangkat sebagai anak angkat Ruben dan Sarwenda pada 25 Juli 2019 Ruben dianggap melakukan tindakan mulia dengan memberi kesempatan kepada Veteran Yang berbakat di bidang musik untuk berkembang Seiring waktu hubungan Veteran dan Sarwenda kerap menuai kritik dari netizen Karena dianggap terlalu mesra dan tidak wajar untuk ukuran anak angkat Salah satu isu yang paling ramai dibahas adalah interaksi fisik antara Veteran dan Sarwenda Netizen sering menyeroti kemesraan mereka termasuk pelukan dan ciuman yang dilakukan Veteran kepada ibu angkatnya Banyak yang beranggapan bahwa tindakan ini tidak pantas terutama mengingat Veteran bukan anak kandung dari Sarwenda Beberapa komentar di media sosial menunjukkan keresahan publik atas kedekatan tersebut Hati-hati jangan terlalu dekat begitu gak baik ya Onyo Sarwenda tulis salah satu netizen Ada juga yang berkomentar sama anak kandung aja kalau dah baliu atas batasannya apalagi ini cuma anak angkat Sementara yang lain mengatakan gak gitu kali konsep kedekatan anak sama ibu Namun tidak semua netizen beranggapan negatif Beberapa menyatakan bahwa kedekatan tersebut adalah wajar Sebagai bentuk kasih sayang antara anak dan ibu Itu masih wajar kok kasih sayang Onyo seolah-olah sayang sekali dengan ibunya Ujar seorang netizen yang membela hubungan Veteran dan Sarwenda Ruben Onsu tidak tinggal diam terhadap kritik yang ditujukan kepada keluarga dan anak angkatnya Dalam sebuah wawancara dikenal Youtube Cumi Cumi Ruben memberikan klarifikasi mengenai hubungan Veteran dan Sarwenda yang dinilai berlebihan Peluk-pelukan yang dilakukan oleh anak itu kalau kita melihat dari sisi positifnya Itu pasti kalian akan tahu seperti apa ucap Ruben Ruben mengakui bahwa ada gambar-gambar yang beredar yang mungkin terlihat tidak pantas Jika dilihat dari sudut pandang negatif Namun ia meminta agar orang-orang mencoba melihatnya dari sisi yang lebih positif Tapi kalau dilihat dari sisi negatifnya kayaknya pasti orang akan beranggapan buruk Saya juga lihat berkok gambar yang kurang pantas sebenarnya ungkap Ruben Meski demikian Ruben tetap tenang dalam menghadapi komentar-komentar tersebut Yang mengaku tidak bisa mengontrol apa yang dipikirkan atau dikatakan orang lain tentang keluarganya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!